Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus 4 ayat 35-41 Pada suatu hari ketika hari sudah petang Yesus berkata kepada murid-muridnya Marilah kita bertolak keseberang Mereka meninggalkan orang banyak yang ada disana lalu bertolak Dan membawa Yesus dalam perahu itu dimana ia telah duduk Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia Lalu mengamuklah topan yang sangat dasat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau Diam tenanglah Lalu angin itu redah dan danau pun menjadi teduh sekali Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun tak kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Rumau Tedens dalam saluran wartakabar suka cita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia Sungguh mengejutkan bahwa Yesus yang mahatau meminta para murid untuk naik ke perahu untuk menyeberang Padahal mengetahui bahwa badai akan datang Yesus mencari kita, mengetuk pintu hati kita dan terkadang mengundang kita ke dalam cuaca buruk Karena Yesus mengasih kita dan ingin memberi kita karunia rohani Dengan meredakan badai Yesus menyatakan kepada para muridnya kuasa dan kekuatannya Para murid dipenuhi dengan kekaguman yang besar Tuhan kita menganugerahkan kebajikan seperti ketaatan dan penghormatan Yang merupakan dasar untuk karunia yang lebih besar Menurut Santo Gregorius Agung Melalui takut akan Tuhan kita menuju ke kesalahan Dari kesalahan kemudian menuju ke pengetahuan Dari pengetahuan kita memperoleh kekuatan Dan terbuka bagi kita pintu masuk ke kehidupan surgawi Saudara-saudari Yesus tahu badai akan datang Dan dia meminta para murid naik perahu untuk menyebrang Tetapi dia tidak bermaksud agar para muridnya pergi menghadapi badai sendirian Atas undangan mereka Yesus naik perahu Dia menemani mereka Seberapa sering kita merasakan badai mendekat Tetapi kita gagal untuk datang kepada Yesus dengan masalah kita Meskipun Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita Dia tidak akan memaksa kita untuk mengandalkannya Dia menunggu untuk diundang Dan ketika kita merenungkan kuasanya Kesediaannya untuk menemani kita Dan kasihnya yang tak terbatas bagi kita masing-masing Mengapa kita selalu ragu untuk bertemu dengannya dalam doa Dan dalam sakramen-sakramen Saudara-saudari Angin berhenti Dan ada ketenangan yang luar biasa Ketika kita mengundang Yesus ke dalam hidup kita Dia membawa damai Damai ku tinggalkan bersamamu Damai ku kuberikan padamu Tidak seperti yang diberikan dunia Janganlah gelisah atau takut hatimu Meskipun penderitaan duniawi dapat berlanjut Kita merasakan bahwa kita beristirahat di telapak tangan Yesus Dan merasa aman Segalanya tampak lebih mudah diatur oleh kasih karunia Tuhan Maka rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya Karena ia memelihara kamu Tuhan Yesus memberkati dan menyertai anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabdammu angka resahku Mari kita menghayatinya di dalam hidup kita